Istri Habib Lutfi bin Yahya, Syarifah Salma binti Hashim bin Yahya, peninggal dunian di rumah sakit Budi Rahayu, kota Pekalongan, Jawa Tengah pada usia 66 tahun. Syarifah Salma mengembuskan nafas terakhir pada selasa malam 28 Mei, pukul 21.55 WIB. Presiden Jokowi Dodo bersama sejumlah menteri seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Agama Iakut Kolel Komas pada Rabu 29 Mei hadir melayat ke rumah duka. Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengungkapkan Habib Lutfi pun mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Menyampaikan selamat datang kepada Pak Jokowi. Habib Lutfi bin Yahya pun langsung bertolak menuju kawasan industri terpadu batang, KITB. Habib Lutfi bin Yahya merupakan ulama karismatik dari Pekalongan, yang sebelumnya dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press pada 2019. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.